Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya Kita akan belajar As 2 disini, yaitu tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Siapkan bukunya Kalau kalian bisa buka Buku tema kalian, silahkan buka ya Halaman 16 Pembelajaran ketiga Silahkan kalian buka Ini kemarin kita sudah ya Yaitu kita mencari Mengidentifikasi, membedakan Mencari dan Menelusuri bagaimana huruf kapital Atau huruf besar pada teks Adalah huruf Yang ada di awal kalimat Nama orang, nama bulan Kita gunakan huruf kapital Dalam Sebuah kalimat Kalimat dalam cerita dapat ditulis Dengan huruf lepas Atau huruf sambung Setiap kalimat diawali oleh huruf kapital Oke, kita masuk cepat ke pembelajaran Oke, ini dia pembelajaran ketiga ya Menulis huruf tegak bersambung Menulis huruf tegak bersambung Dilakukan dengan cara menambahkan Menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis Selain awal kalimat Huruf kapital juga digunakan untuk nama orang Ya, nama orang Nama bulan Ya, kita pakai huruf kapital Kita lihat huruf sambung ini Kita baca D, D, D besar ya Made, M besar Cirinya lebih dari huruf yang disesudahnya ya Ini Made ini Huruf besar karena nama orang Ya Memberi pelet ke dalam kolam ikan mele Oke, kita lanjutkan Mengidentifikasi panjang pendek bunyi lagu secara berkelompok Oke Berikutnya kita lanjutkan ya Mengukur berat timbangan Mengukur berat benda dengan timbangan Nah, ini ya Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah Timbangan kue Dan timbangan pasar Perhatikan contoh hasil penimbangan berikut Oke Disini ada telur ditimbang dengan timbangan kue Ini ada timbangan Kemudian disini ada Angka yang menunjukkan angka 500 Ya Ini kalau kamu nanya sama Tukang dagang Ini 500 ini bukan 500 kilo Berat banget ya 500 gram Atau 500 Ya gram ya 50 gram G Jika menggunakan timbangan kue Hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum Timbangan ini jarumnya ya Jika menggunakan timbangan pasar Hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan Ini anak timbangan ya Ini buah apel ditimbang dengan anak timbangan Ini harus Harus apa namanya Lurus jajar ya Yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang Sisi ini sama ini harus seimbang atau sejajar Pada timbangan pasangan Anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda Ada yang 1 ons ya Ada yang 1 kilo Ya ada juga yang 500 gram 1 hektogram Ya dan sebagainya Oke Ini pembelajaran keempat ya Saya coba masuk ke buku tema Baik kita Buka apa tema Buka tema ini ya Oke disini kita lihat Kita baca ya Ayam-ayam Lani dipelihara di kebun belakang rumah Lani menyayangi ayamnya Ayam Lani sudah bertelur Oke Lani bercerita kepada Dayu Tentang ayam peliharaannya Bacalah cerita Lani berikut Aku dan ayahku senang memelihara ayam Ayam-ayam itu dipelihara di kandang Kandang ayamku terletak di kebun belakang Kandang ayamku harus selalu bersih Setiap hari kandang ayam itu dibersihkan Oke disini Kamu disini diminta menulis Tuliskan lagi Cerita kamu sendiri dengan pakai huruf tegak Bersambung dan pergunakan huruf kapital dengan benar Disini ya Ada garis Yang sudah disiapkan Oke disini ada lagi Menyanyikan Lagu ayamku Menyanyikan dengan perhatikan panjang dan pendek bunyinya Oke ini adalah ayamku Oke kita coba ya Lagu ayamku Setelah ayamku Kita coba nyari di channel youtube ya Kita coba nyari di channel youtube ya Hmm Hmm Kita buka disini ya good grammar and spelling are important but if you want to write essays that inspire oops, 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 look at the eye of my look the sun, look at the eye on me the sun, look at the eye on me oops, 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 oops not to eat at the die Terima kasih Baik pak guru potong ya Mudah-mudahan kita sudah mulai memahami lagu tersebut Pak guru akan masuk lagi ke pelajaran kita yang berikutnya Oke ini kita lewati Kemudian kita lanjut lagi Kamu bisa lihat sini Sedang melakukan menimbang telur Mungkin ayam ini bertelur Sama lagi diambil telur harus ditimbang Kemudian Menggunakan timbangan kue ya Di sini Oke Sedihkan ya Sediakan bahan-bahan yang akan ditimbang Misalnya jagung Misalnya ya Sediakan alat timbangan pasar Atau alat timbangan kue Alat timbangan pasar Atau dacit ya timbangan ini namanya Timbangan kue Ini satuannya G berarti kalau disini ada Saya perbesar ya Ada G disini ini satuannya geram ya Kalau tulisannya G ya Kalau timbangan dacit Timbangan pasar ini KG Berarti satu buah ini itu sebesar beratnya 1 kg Timbanglah jagung seberat 500 gram 1.000 gram 1.500 gram Dan 2.000 gram Disini tentunya kalau menimbang itu ya Yang lebih mudah tuh disini Oke disini ada lagi Ayam berlatih Baca latex di bawah ini Pilih latex yang tersedia Agar sesuai dengan isi teks Dan nomor 1 Lani memelihara ayam Setiap hari Ayam lani bertelur Telur ayam lani terkumpul 1 kg setiap hari Setiap 1 kg telur Dimasukkan dalam 1 keranjang Setelah 6 hari Telur ayam terkumpul Titik keranjang Berat telur ayam lani Selama 12 hari adalah Titik titik kilo Oke kalau kita dikasih pertanyaan seperti ini ya Kita akan Dicoba Setelah 6 hari ya Kalau 1 hari itu 1 keranjang Berarti kalau 6 hari itu 1 dikali 6 ya Berarti ada 6 keranjang ya Kemudian berat telur Lani selama 12 hari ya Kalau 1 hari itu Adalah 1 kg Maka Kalau 12 hari 12 kali 1 kg Ada 1 ya Berapa beratnya 12 ya 12 kg Ya Oke Nah ini udah Kita jawab ya Kita lanjutkan lagi Pertanyaan yang bawah Nomor 2 Telur ayam dimanfaatkan Untuk laupau Keluarga lani Membutuhkan 1 kg telur ayam Setiap 6 hari Oke Telur ayam yang harus tersedia Selama 24 hari adalah Oke Disini kita tanya Coba jawab lagi Kalau misalkan Ada pertanyaan Yang mengarah Bawah soal cerita Kita lihat dulu disini ya Keluarga lani itu Butuh 1 kg Setiap 6 hari Berarti Kalau 24 hari Jika Sejap ya 24 hari Maka Ya berapa Yaitu 24 hari Dibagi 6 Dibagi 6 Berarti berapa 4 4 ini adalah 4 kg Yang dibutuhkan Jadi Selama 20 Jadi telur ayam Yang dibutuhkan Adalah Ya 4 kg Kalau 1 kg 1 keranjang 1 keranjang Berarti berapa Keranjang 4 keranjang Misalkan Ya misalnya Yang ditanyanya gini Telur ayam Yang harus tersedia Selama Misalkan 30 hari Sebulan Ya Pertanyaannya sama Berapa Kilogram Yang Telur yang harus Tersedia Telur yang harus Tersedia Terus Sudah 30 hari Kalau 6 hari Itu sekecil Kita bagi 6 Kita bagi 6 Semua Karena disini Kalau 1 kg Telur itu Habis Setiap 6 hari Butuh Ya Beri 6 hari Maka hasilnya Adalah 5 Ya 5 Ini ada 5 kg Ya Yang dibutuhkan Ya Yang Dibutuhkan Selama 30 hari Yang dibutuhkan Telur yang dibutuhkan Selama 30 Hari Atau 5 kg Biasanya disitu Kalau melihat kalimatnya Berarti 5 keranjang Oke Ini ya Kurang lebih Jawaban Pak Guru Misalkan Kalian disini Diminta Tanya Seperti ini Gambarin Kalian tinggal Bisa lihat Berarti Jawabannya Yang mana Yang tepat Ada 3 pilihan Kalau yang Tadi kalian sudah Jawab Cari Pilih Yang mana Yang Nomor 1 Yang A Atau nomor B Atau C Disini ya Sebenarnya 1 itu A 1 itu A Disini A 1 itu Jawabannya Itu A Kenapa Tadi kan Sudah Dihitung Besarnya Karena Itu Kalau kita Lihat Sini Ada 12 Kilo 12 Kilo Kemudian Nomor 2 Selain Dibutuhkan Selama 24 Hari Itu 4 Kilo Kilo Berarti Yang C Ini ya Jadi Jawabannya Yang C 4 Kilo Yang 4 Keranjang Sama Ini Juga 12 Kilo Berarti 12 Keranjang Ya Oke 12 Keranjang Nah Maksud saya Disini Adalah Kamu Coba Pelajari Lebih Maksimal Supaya Lebih Paham Lagi Ya Oke Pembelajaran Ketiga Lanjutkan Lagi Kita Cari Dulu Powerpoint Yang Lain Ya Subtema Satu Oke Subtema Satu Sebentar Ini Pembelajaran Satu Saya Coba Dulu Pembelajaran Ke Sumpah 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 Dulu Kamu Sumpah 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 Pembelajaran Dua Pembelajaran Tiga Oke Maaf Sumpah Sumpah Ya Pembelajaran Ketiga Disini Membaca Dan Cerita Tata Hewan Peliharaan Ya Kamu Disini Harus Sering Membaca Supaya Lebih Maksimal Membacanya Lebih Lancar Lebih Cepat Dan Bisa Memahami Teks Dengan Baik Betty Adalah Nama Kucingku Kucing itu Diberi oleh Paman Sebagai Hadiah Ulang Tahunku Aku Merasa Senang Karena Memiliki Kucing Peliharaan Ku Beri Nama Betty Karena Warna Bulunya Belang Tiga Setiap Hari Aku Bermain Bersama Betty Di rumah Betty Menjadi Hiburan Bagiku Jika Aku Sedih Lanjutkan Menggunakan Uruf Besar Kapital Kalimat Tanya Diawali Dengan Kata Tanya Di Akhiri Tanda Tanya Apa Siapa Dimana Mengapa Kapan Berapa Dan Bagaimana Bentuk Tanda Tanya Adalah Seperti Ini Bentuk Tanda Coba Apakah Kamu Punya Cerita Pengalaman Dengan Binatang Pasti Punya Coba Tulislah Cerita Pengalaman Dengan Jujur Pakailah Gunakan Huruf Tegak Bersambung Perhatikan Pengguna Kapital Dan Tanda Baca Ini Adalah Menyanyi Lagu Tema Hewan Kampung Langsung Ke Materi Berat Benda Disini Mendiskusikan Masalah Tentang Berat Benda Satu Disini Keluarga Pak Hasan Adalah Keluarga Besar Setiap Hari Bu Hasan Memerlukan 3 kg Beras Untuk Dimasak Menjadi Nasi Berapa Kilogram Beras Yang Diperlukan Buasan Untuk Makan Selama 7 Hari Baik Kita Coba Dulu Disini Dengan Menjawab Pertanyaan Nomor Satu Setiap Hari Butuh Jadi Satu Hari Itu Membutuhkan Sama Dengan Yang Bahasa Matematik 3 Kilogram Beras Nah Pertanyaannya Jika 7 Hari 7 Hari Berarti 7 Caranya Cukup Mudah Dikali 3 Berarti 21 Kilogram Baik Kita Lanjutkan Nomor Dua Bu Hasan Senang Membuat Kue Untuk Dijual Telur Adalah Salah Satu Bantuk Membuat Kue Setiap Satu Minggu Bu Hasan Membeli 5 Kilogram Telur Berapa Kilogram Telur Yang Dibeli Bu Hasan Selama 3 Minggu Kita Coba Jawab Ya Nah Untuk Satu Minggu Disini Yang Dibutuhkan Apa Telurnya Adalah 5 Kilo Sama Kilogram Yang Dibutuhkan Jadi 12 Kilo Baik Nomor 3 Gula Juga Dibutuh Gula Juga Merupakan Kebutuhan Pokok Biasanya Setiap Satu Bulan Bu Hasan Membeli 40 Kilogram Gula Kali Ini Bu Hasan Membeli 80 Kilogram Gula Untuk Berapa Bulan Gula Itu Akan Digunakan Oke Kita Jawab Ya Jadi Disini Satu Bulan Itu Membutuhkan Sama Dengan 40 Kilogram Jika Disini 80 Kilogram Berapa Bulan Yang Berapa Bisa Kira-kira Berapa Bulan Bulan Tersebut Bisa Dipakai Disini Bulan Ya Oke 80 Kilo Dibagi Dengan 20 Kilo Berarti Disini Ada Sudah Dibagi 40 Kilo Karena Kenapa Dibagi 40 Karena Satu Bulannya Itu Menghabiskan 40 Kilogram Bulan Ya Sedangkan Disini Belinya 80 Kilo Berapa Lama Berapa Bulan Habisnya Maka 80 Kilogram Dibagi Dengan 40 Kilogram Maka Hasil Adalah 2 2 Disini Adalah 2 Bulan Jadi 2 tersebut Habis Dalam Waktu 2 Bulan Ya Baik Pak Guru Rasa Cukup Ya Materinya Untuk Tadi Bernyanyi Tadi Ada Permintaan Bernyanyi Kucing Kucitan Pakasur Baik Kita Coba Mencari Dulu Di Tengaja Kucitan Siptaan Masuk Cari Yang Ini Ya Oke Kita Coba Sama Sama Sipok Ya Ada Ah, Sprite, coba kali ya, selalu ada, selalu pisah. Tiga, sungguh manis rupanya, meang-meang bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku melangkiga, sungguh manis rupanya, meang-meang bunyinya, tanda lapar perutnya. Oke, baik Pak Guru cukupkan ya, sepertinya tadi udah mencoba menjelaskan ya, mengenai lagu Kucingku ya. Baik, ini tadi sudah dijelaskan, nada dasar Rasul sama dengan C, ciptaan Pak Rasul ya. Baik, itu saja demikian penjelasan dari Pak Guru, kalau ada yang kurang jelas mohon maaf sebelumnya. Bila ada kata-kata yang salah juga mohon maaf sebelumnya. Sekian dari Pak Guru, terima kasih, kita akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Subhanallahumma, Wabihamdika, Asyaduwanah, Hilah Antah, Astagfirullah, Watubulaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.